Senyum lebar Sintayong jelang Piala Asia, PSSI beri kabar mengejutkan. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, subscribe, like channel ini dulu, dan jangan lupa aktifkan notifikasinya, supaya Anda tidak ketinggalan info sekutar timnas sepak bola Indonesia setiap hari. PSSI mempunyai opsi untuk meminta Sintayong fokus menangani timnas U20, meski nantinya Sintayong gagal meloloskan skuad Garuda ke Piala Asia 2023. Opsi itu bisa menjadi sebuah kenyataan andai Sintayong gagal membawa timnas Indonesia senior ke Piala Asia 2023. Timnas Indonesia akan bertanding dalam grup A kualifikasi Piala Asia 2023 yang digelar di Kuwait pada 8-15 Juni tahun 2022. Skuad Garuda akan berjumpa tuan rumah Kuwait, Jordania, dan Nepal. PSSI sudah memanggil Sintayong dalam rapat anggota Komite Eksekutif EXCO di Bandung sebelum Kongres biasa dimulai. Dalam pertemuan itu, PSSI meminta Sintayong untuk mempunyai plan panjang dan persiapannya menyambut event-event selanjutnya. Masyarakat Indonesia berharap Sintayong bisa membawa tim merah putih lolos ke Piala Asia 2023. Sebab, terakhir kali timnas Indonesia bermain di Piala Asia 2023 pada 2007 itu pun bertindak sebagai tuan rumah. Jika kembali gagal, maka ada kemungkinan Sintayong langsung fokus memegang timnas U20 Indonesia untuk Piala Dunia U20 2023. Di ajang itu, PSSI berharap timnas U20 Indonesia bisa lolos dari babak penyisihan grup. Nanti setelah pulang dari Kuwait, kami akan diskusi lagi termasuk apakah Sintayong fokus ke timnas U23 Indonesia atau bagaimana, ucap Yunus Nusi. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak info ini. Kalau Anda suka, like, komen, dan bagikan video ini. Nantikan video kami selanjutnya. Salam olahraga. Salam olahraga.